Intro Yo what's up Linsquad kembali lagi di channel Rudy WFA Jadi sesuai request dari kalian semua Kali ini aku akan membuat draw story tentang cerita mistis dibalik karakter Peko Chan Peko Chan merupakan urban legend yang berasal dari Jepang yang sangat terkenal sejak dahulu kala Peko Chan sendiri adalah sesosok maskot dari perusahaan Jepang yang bernama Pujia Dengan produk terkenalnya yaitu Permen Milky Perusahaan tersebut memiliki slogan yang sangat terkenal hingga saat ini Slogan tersebut ialah Milky Tasty Like Mama Yang bahasa Indonesianya yaitu Rasa Milky Seperti Mama Bentuk Peko Chan sendiri merupakan gadis kecil dengan tipi yang besar Dan rambut yang dikunci dua menggunakan pita biru Posenya selalu tersenyum lebar dengan lidahnya yang keluar Seolah-olah menampilkan kelezatan dari produk tersebut Namun siapa sangka bocah yang imut ini Dulunya adalah seorang kanibal yang sangat menakutkan Menurut kisah urbannya Peko Chan dulunya adalah seorang anak kecil yang hidup ketika Perang Dunia Kedua Ia hanya tinggal bersama dengan ibunya tercinta di sebuah desa di negara Jepang Ketika peperangan berlangsung terjadi krisis ekonomi dan kelangkaan makanan di Jepang Sang ibu dan anaknya ini pun kelaparan Namun tidak ada makanan ataupun minuman yang dapat dikonsumsi Bahkan mereka harus meminum air yang kotor Serta memakan rumput dan akar pohon untuk bertahan hidup Hingga lama-kelamaan tubuh Peko dan ibunya pun menjadi kurus kering Peko Chan saat itu selalu menangis dan mengeluh kelaparan Melihat hal itu ibunya Peko Chan merasa sedih Dengan kondisi anaknya yang kelaparan Hingga akhirnya ibu Peko mencari cara agar anaknya tidak mati kelaparan Suatu hari akhirnya sang ibu mengambil sebuah pisau Lalu memotong bagian dari tangannya sendiri Kemudian ia berikan kepada anaknya yang kelaparan Peko Chan pun langsung memakannya karena sebelumnya Ia belum pernah merasakan makanan yang enak Ia sangat terkejut dengan makanan yang diberikan oleh ibunya tersebut Yang tidak lain adalah daging ibunya sendiri Keesokan harinya ibunya memberikan makanan itu lagi Dan Peko pun sangat senang memakannya Hingga akhirnya Peko Chan mengetahui Bahwa selama ini makanan yang ia makan Ternyata adalah daging ibunya sendiri Saat itulah Peko Chan justru malah ketagihan Dan ia terobsesi untuk memakan lagi daging ibunya Hingga akhirnya ia tega untuk mencoba membunuh ibunya sendiri Tapi ibunya malah merasa senang Dan tersenyum sambil mengatakan Kill me Yang artinya bunuhlah aku Kemudian Peko Chan dengan senang hati membunuh ibunya Lalu memakan seluruh tubuh ibunya Yang menjadikannya tumbuh sebagai seorang kanibal Banyak yang mengatakan bila alasan lidah Peko Chan yang keluar tersebut Karena ia menjilati garah ibunya yang masih menempel di pipi Hal ini juga diperkuat dengan slogan perusahaannya yang mengatakan Milky Tasty Like Mama Selain itu perusahaan Pujia juga memiliki maskot lain yang bernama Peko Chan Dia sama kecilnya dengan Peko Chan Namun merupakan anak laki-laki yang menggunakan topi biru Menurut kisah urbannya lagi Dulu Peko Chan adalah seorang anak laki-laki yang masih berumur 7 tahun Yang tinggal di dekat rumah Peko Chan Setelah kejadian Peko Chan memakan tubuh ibunya Peko Chan kembali kehabisan makanan Dan merasa kelaparan Hingga akhirnya ia menemukan Peko Chan Kemudian ia menyerang Peko Chan Dan memecahkan tulang tengkoraknya Kemudian Peko Chan memakan otak dari Peko Chan Peko Chan yang merasa kesakitan pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri Kemudian dagingnya dimakan lagi oleh Peko Chan Nah itulah tadi cerita di balik karakter Peko Chan Meskipun ini hanya mitos dan urban belaka Namun cerita ini sangat terkenal di Jepang Semoga kalian suka dengan video ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya kalian gak ketinggalan video-video baruku selanjutnya Thanks for watching guys until next time And stay cool Bye